Nah, pada tahun 2020, warga desa Jahiang, Salawu, Tasik Malaya, Jawa Barat, dihebohkan dengan hadirnya sebuah situs batu melingkar atau silker stone. Karena tak cuma batu dengan posisi yang melingkar saja, namun batu tersebut bisa memancarkan sinyal, sehingga bisa membuat HP kita terhubung ke internet tanpa tersambung kuota ataupun WIP tetangga. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu guys. Pada misi sebelumnya, kita sudah membahas tentang bulan yang jatuh tepat di Indonesia guys, dan juga tembok besar yang ditemukan di Pulau Papua. Nah, pada misi kali ini juga tak kalah menariknya dari misi-misi sebelumnya guys, yakni ditemukannya silker stone atau batu melingkar di Tasik Malaya, Jawa Barat. Namun, ini bukan hanya sekedar batu yang ditata melingkar saja guys, melainkan batu melingkar ini diklaim bisa memancarkan sinyal internet secara gratis. Yang mungkin bagi kalian yang suka internetan tapi sering putus koneksinya karena kuotanya habis, wajib banget nih ke sini guys. Sebab dikabarkan sudah banyak orang yang datang ke lokasi batu melingkar ini hanya untuk menikmati internet yang terpancar dari batu-batu ini guys. Serta di tempat ini juga disebutkan dapat memperkuat sinyal hati, yang mana hati yang seharusnya hanya bisa berkomunikasi dengan hati lainnya dengan jarak 1 km. Tapi jika kalian berkomunikasi menggunakan hati dari lokasi batu melingkar ini, bisa menangkap sinyal sejauh 150 km jauhnya guys. Ajaib bener gak? Hal inilah yang membuat salah satu badan dari PBB yakni UNESCO sampai turun ke lokasi ini untuk membuktikan klaim-klaim yang disebutkan tadi dengan keajaibannya itu guys. Mungkin tanpa bahasa-bahasa lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Baik kita mulai dari pengenalan, apa sih itu batu melingkar atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan silker stone. Jadi sebenarnya batu melingkar atau silker stone ini simpelnya bisa diartikan batu yang memang disusun secara melingkar guys. Yang mungkin memang bisa sih kalian buat sendiri di rumah kalian, tapi itu tanpa makna sih. Dan juga gak ada nilai-nilai apapun guys. Biasanya sih dipakai pager tanaman. Nah untuk fenomena batu melingkar atau silker stone ini sebetulnya banyak ditemukan di berbagai belahan dunia. Namun silker stone paling banyak ditemukan di Inggris dan Irlandia. Sebab ada sekitar 1300 batu melingkar di wilayah itu. Silker stone diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi. Dan mungkin situs silker stone yang tak asing bagi kalian adalah stone hang. Sebab stone hang ini merupakan salah satu silker stone paling terkenal di dunia. Dan sangat sering juga dikunjungi oleh para wisatawan dunia guys. Termasuk ada salah satu dari kalian mungkin yang ingin pergi ke sana. Karena ya memang stone hang ini merupakan salah satu dari tujuh keajaiban yang ada di dunia. Bila dilihat stone hang adalah kumpulan batu-batu besar yang sudah lama berdiri di daerah Witsir, Inggris. Di sekelilingnya ada tanah datar yang ditumbuhi rerumputan. Batu-batu ini pun tersusun membentuk lingkaran tentunya. Ada yang seperti tiang, ada yang seperti palang, ada juga yang menggeletak. Batu ini pun ukurannya beraneka macam, dengan berat bertonton. Tapi yang memang sekilas terlihat seperti reruntuhan bangunan atau tempat pemujaan. Padahal sebenarnya pembangunan dan juga kegunaan dari stone hang ini tidak ada dalam catatan sejarah manapun guys. Dari untuk apa sebenarnya bangunan ini dibangun? Bagaimana cara membawa batu-batu berukuran seberat itu? Bagaimana cara mengangkat batu ke atas batu lainnya? Dan banyak sekali pertanyaan yang tak bisa terjawab tentang stone hang ini guys. Nah karena keingin tahuan itulah yang terus membuat sebuah ilmu baru yang kita kenal sampai saat ini yang bernama arkeologi. Ada beberapa pendapat tentang kegunaan stone hang. Mereka membuat teori tentang kumpulan batu melingkar ini. Ada yang menganggap tempat ini adalah tempat pemujaan kuno, monumen pemersatu, kalender astronomi, tempat pemakaman, hingga tempat mendaratnya UFO. Tapi hingga saat ini masih banyak teka-teki stone hang yang masih belum terungkap. Para arkeolog pun masih bekerja keras hingga kini untuk menyingkap misteri dari stone hang ini. Kalau kalian kira-kira tahu fungsi dari stone hang ini nggak? Coba tulis di komen. Nah pada tahun 2020 warga desa Jahiang, Salawu, Tasik Malaya, Jawa Barat dihebohkan dengan hadirnya sebuah situs batu melingkar atau silker stone. Karena tak cuma batu dengan posisi yang melingkar saja, namun batu tersebut bisa memancarkan sinyal. Sehingga bisa membuat HP kita terhubung ke internet tanpa tersambung kuota ataupun WIP tetangga. Hah? Apa hubungannya sama WIP tetangga bang? Sudah, terima saja guys. Kalian kan memang suka nyolong WIP tetangga? Oke. Jadi sesuai namanya, situs batu melingkar ini terdiri dari bebatuan yang tersusun membentuk lingkaran. Ukuran batunya pun berbeda-beda dan tertata rapi dalam bentuk berdiri tegak. Setegak tekad kalian untuk mendapatkan si doi guys. Situs batu melingkar ini awalnya ditemukan tokoh masyarakat Jawa Barat, Anton Carlian, yang juga sekaligus seorang mantan Kapolda Jawa Barat. Iyalah yang menggali bersama tim ekspedisi pribadinya dengan menggunakan dana pribadi tentunya. Namun ketika ditemukan, ada yang mengejutkan dari susunan batu melingkar ini guys. Yakni ditemukannya juga adanya frekuensi sinyal dari alat komunikasi seperti HP dan juga HT. Karena temuan yang mehebohkan dan mengejutkan itu, tempat ini pun akhirnya dikabarkan telah diteliti. Perusahaan telekomunikasi dan hasilnya memang benar, di sana HP bisa digunakan untuk internet meskipun tak punya kuota. Ajaib benar bukan? Bahkan bagi kalian yang nggak percaya dan menganggap hal ini bohong, kalian disuruh langsung untuk membuktikannya ke lokasi guys. Untuk sinyal HT yang harganya 200 ribu dan biasanya paling jauh, pemancarnya hanya bisa menangkap sinyal 400 meter. Tapi bila HT itu dibawa ke dekat batu melingkar ini, disebutkan bisa menangkap sinyal sampai lebih dari 100 kilometer. Bahkan dikabarkan terakhir di uji coba, ada yang bisa komunikasi melalui HT dengan yang berada di Gunung Ciremai, yang jaraknya hampir 150 kilometer dari lokasi batu melingkar ini. Sangat di luar nalar bukan? Bahkan ini jauh banget cok, sejauh hubungan kalian dengan si dia. Disebutkan ada 300 lebih silker stone di daerah itu, namun yang baru keungkap hanya 37 buah. Kepala desa Jahiang, Gandhi Sugandi pun menjelaskan, kalau masyarakat desa Jahiang awalnya tidak tahu menahu ada batu melingkar di daerahnya. Tapi pas ada ekspedisi yang digagas oleh Pak Anton Carian, akhirnya ditemukan. Nah pasti pertanyaannya, ini batu melingkar siapa yang buat? Dan kalau dibuat zaman dulu, ini fungsinya untuk apa? Apa untuk tempat nongkrong para leluhur untuk mencari wifi? Oke, kita lanjut guys. Ketua tim ekspedisi Lintas Budaya Nusantara dan Gasantana, Hadi Permana yang kala itu bahu-membahu bersama Anton Carian mengungkap dan menggali situs batu melingkar ini mengatakan, mulanya batu melingkar ini ditemukan ketika eskapasi proyek penggalian benda kuno selama 8 bulan di area sana. Kemudian ditemukanlah batu yang berkelompok membentuk lingkaran ini. Dan tak hanya di lokasi ini, masih di sekitar kawasan hutan itu, ditemukan juga batu melingkar yang jumlahnya bahkan lebih banyak guys. Total jumlah keseluruhan batu melingkar yang ditemukan ada 37 gundukan, yang mana setiap gundukannya terdapat satu batu di tengahnya yang disebut Lingga. Penemuan batu melingkar ini ditemukan di kawasan makam keramat Lemah Tuan Alam, yang merupakan peninggalan leluhur Sunda pada zaman kerajaan. Nah, setelah ditemukan dari gundukan batu melingkar ini, tim ekspedisi lintas budaya Nusantara dan pihak eksternal kembali melakukan penelitian, guna menguak misteri dari keberadaan batu melingkar ini tentunya guys. Alhasil peneliti meyakini batu melingkar ini merupakan peninggalan leluhur Sunda. Saat itu disebutkan, tim ahli dari tim ekspedisi lintas budaya Nusantara adalah Dokter Undang Darsa dari Universitas Pajajaran Bandung, dan Bu Elis, ahli sosiologi dan arkeologi, yang bersama-sama menyatakan bahwa ini betul-betul jelas peninggalan leluhur, khususnya leluhur Sunda. Nah, pasti pertanyaan selanjutnya, kalau benda ini dibuat pada zaman yang lampau, kenapa kok bisa benda ini memancarkan sinyal internet, dan juga memperkuat sinyal hati? Emang siapa yang pakai hati dan HP pada zaman dulu guys? Bertanya-tanya kan kalian? Oke, kita lanjut guys. Sejak penemuan dari batu melingkar ini dikabarkan sudah dilakukan percobaan demi percobaan secara langsung untuk mengetes sinyal hati yang kuat di daerah ini, serta juga mengetes menggunakan handphone tanpa kuota untuk mengakses internet. Salah satunya dilakukan langsung oleh Komandan Rayon Militer atau Dan Ramil Salawu. Kala itu ia mencoba hatinya yang ternyata frekuensinya bisa diterima di Sukamanah, Kabupaten Tasik Malaya, yakni sekitar hampir 20 km dari lokasi batu melingkar ini, padahal hati yang dipakai merupakan hati murahan, yang harusnya mampu berkomunikasi dengan jarak tak kurang dari 1 km. Selain itu, terungkapnya dari batu melingkar ini bisa mengeluarkan sinyal hati, diketahui mulanya pada saat proses eskapasi dilakukan guys. Kala itu pekerja di lokasi ini menggunakan hati untuk berkomunikasi, namun dari saluran hati itu masuk suara tak dikenal, dan saat ditanya ternyata mereka merupakan relawan timsar dari Gunung Ciremai Cirebon, yang mana jaraknya hampir 150 km dari lokasi batu melingkar ini. Nah, setelah diketahui situs batu melingkar ini bisa memperkuat sinyal hati, dilakukanlah penelitian dengan para ahli, dan ternyata hasilnya memang benar guys. Lalu perihal awalnya diketahui batu melingkar ini bisa memancarkan sinyal internet adalah kalah seorang pengunjung yang kehabisan kuota berkunjung ke sana. Lalu secara tak sengaja ada panggilan WhatsApp, dan ternyata ia bisa berkomunikasi. Si pengunjung ini pun kaget bukan kepalang, kemudian mencoba aplikasi lain ternyata ponselnya bisa digunakan meski tanpa kuota. Hal itu pun juga dicoba oleh salah satu ketua tim ekspedisi lintas budaya Nusantara dan gasantana Hadi Permana yang mengatakan kalau HP-nya bisa mengakses internet walaupun tanpa kuota di sana. Keren banget ya guys. Yang suka nyolong YP mending ke sini deh. daripada dosa. Tapi kita lanjut dulu guys. Lalu pada minggu 8 Agustus 2021, situs batu melingkar Jahiang atau Silker Stone Jahiang yang lokasi lengkapnya berada di Kampung Cipejit, Desa Jahiang, Sarawu, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat ini diresmikan sebagai situs budaya yang memiliki 37 buah situs batu melingkar atau dapat dikatakan ini merupakan silker stone terbanyak di dunia. Peresmian situs ini ditandai dengan syukuran dan pengguntingan pita di lokasi situs oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasik Malaya, Asep Sopari Al Ayubi dan mantan Kapolda Jabar, Irjen Paul Anton Carliang sebagai penggagas pelestarian situs batu melingkar Jahiang ini. Anton Carliang pun berharap kalau situs ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sunda. Sebab situs batu melingkar Jahiang menunjukkan bahwa Sunda mempunyai sejarah panjang dalam peradaban baik di Indonesia maupun dunia. Orang lain mempunyai satu silker stone saja sudah bangga. Kita di sini mempunyai puluhan. Jangan sampai warisan sejarah ini dikuasai pihak asing sebutnya. Ia juga mengatakan situs yang terdiri dari puluhan kumpulan batu melingkar ini dianggap warisan budaya dan sejarah yang bernilai tinggi. Dan baru pertama kali ini ditemukan di Indonesia. Jadi kita harus bangga dengan keberadaan situs asli dari Indonesia ini guys. Yang notabene pasti buatan tangan dari leluhur kita. Jangan hanya membanggakan dan ingin berkunjung ke situs-situs peninggalan dari negara asing. Ingat, kita lanjut guys. Nah, dengan keunikan dari batu melingkar ini dikabarkan sampai membuat pihak UNESCO penasaran. Hingga mereka akhirnya datang ke Indonesia guys. Yang diwakili oleh Mr. Didit dan Mr. Kate ditemani oleh tim peneliti lokal menyambangi keberadaan batu ini pada hari Kamis 25 Agustus 2022. Tujuan dari tim peneliti UNESCO ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan situs batu melingkar yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Selain batu melingkar ini sebagai situs budaya masa lalu dan bentuknya yang unik, juga terdapat keanehan lain yang berkaitan dengan frekuensi sinyal alat komunikasi seperti HT dan HP. Pegunaan alat komunikasi di lokasi ini akan semakin jauh jangkauannya meskipun berada di pegunungan yang tentunya minim sinyal. Bahkan di sana bisa akses internet tanpa adanya kuota di HP. Hal inilah yang menarik perhatian tim peneliti UNESCO turun ke situs batu melingkar untuk membuktikannya secara langsung. Nah pertanyaannya pasti bagaimana hasilnya dari penelitian pihak UNESCO ini. Apakah benar batu melingkar atau silker stone yang ada di Jahiam ini bisa membuat HP yang tanpa kuota bisa mengakses internet? Oke, kita lanjut guys. Bersambungan alat komunikasi ini adalah Mungkin ini adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu dan paling membuat kalian penasaran tentunya. Apakah mungkin sebuah batu melingkar yang notabene adalah batu bisa memancarkan sebuah internet atau wifi dan tersambung ke HP yang tanpa kuota bisa terhubung ke internet? Nah berdasarkan penelusuran gue di internet karena memang belum bisa berkunjung langsung ke sana karena jauh, dikabarkan bahwa warga Tasik Malaya sempat berbondong-bondong mendatangi situs batu melingkar ini untuk membuktikan kebenaran dari adanya internet yang tentunya gratis yang didapat jika berdekatan dengan situs batu melingkar ini. Namun disebutkan hasilnya ini nihil guys. Batu melingkar atau silkerstone ini sama sekali tak menghubungkan HP yang mereka bawa dengan internet. Saya pernah ke situs silkerstone dimatikan data HP ternyata enggak terhubung ke internet enggak bisa dipakai menghubungi nomor lain atau sekedar kirim pesan jadi tertahan aja. Ujar seorang warga bernama Mulyana. Pengalaman serupa juga dialami Willy dimana ponselnya tak bisa terkoneksi dengan internet. Namun dia tidak menampik soal sinyal hati yang cukup kuat. Kalau hati lumayan kuat karena memang posisinya kan ada di ketinggian juga katanya. Nah untuk hati memang benar bahwa posisi dan ketinggian mempengaruhi jangkauan hati. Sebab semakin tinggi posisi pengguna maka semakin sedikit penghalang sinyal. Dengan begitu semakin jauh pula jangkauan komunikasi dari hati itu guys. Jadi klaim yang mengatakan kalau silkerstone ini bisa menghubungkan HP yang tanpa kuota dengan internet itu bisa dibilang masih meragukan guys. Sementara untuk hati yang jangkauannya makin luas disinyalir bukan karena pengaruh dari silkerstone itu melainkan posisi pengguna yang memang tinggi di daerah itu. Oke mungkin sekian untuk misi kita kali ini guys yang membahas tentang situs batu melingkar yang ada di Jahiang, Tasik Malaya yang dulu sempat menghebohkan satu Indonesia karena dikabarkan bisa memancarkan internet. Namun terlepas dari bisa dan enggaknya memancarkan internet dari situs ini tentunya kita harus tetap menghargai dan berbangga terhadap situs ini tentunya guys. Karena memang ini adalah sebuah warisan leluhur yang patut kita lestarikan tentunya. Ya mungkin kalian bisa membuat batu melingkar atau batu yang diposisikan melingkar di rumah kalian. Tapi nilai sejarahnya itu enggak ada guys. Akhir kata terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan bila ada pemaparan yang kurang atau terlalu berlebihan bisa ditambah atau dikurangi di kolom komentar guys. Maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di visi selanjutnya.